Eh, giveaway Dari Pak Haji Bamba Guys, giveawaynya nih ada satu sapi sama satu kambing buat lu semuanya Titip ya? Titip ya, titip? Salurkan Itu saya akan pilih dua pemenang, satu sapi dan juga satu kambing Subscribe channel saya, empat Oke, nanti dipilih Dipilih, dikirim Sapi dan juga ada kambing Untuk lu semuanya, ikut giveawaynya Ini jam setengah empat nih Gue kan mau nanam pohon pule Pohon favorit gue nih Assalamualaikum guys Ini jam setengah empat nih Gue baru tidur setengah tiga Jadi, si... Gue kan mau nanam pohon pule Pohon favorit gue nih Ini pake truk Truknya dari Lembang Dan ini baru nyampe ini Ini dari tadi Dari kemarin tuh Tragu dengannya tuh dengan Masuknya susah atau engga gitu Terus ini gue lagi baru tidur guys Baru tidur bangunin Jadi kita liat yuk Pohon pule Tragu dengannya As I look for a better way To get through another boring day Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Ya guys, ini gede banget Banget Ntar kita tunggu pagi Biar tukang-tukang pada bangun Baru kita Masukin Sekadang Pak Arkimnya Suruh istirahat dulu Pak Arkim tuh yang nganter pohonnya Nah, ini dikirim oleh Bapak Agus Lembang Park Go Bagus, makasih Makasih Salah Oke guys gue baru bangunin lagi Ini udah Jam 7 Musik-pusik nih, kurang tidur Kurang tidur, tidurnya jadi gak bener Ini pohonnya ini udah dibuka Gue biasa ngeliat Pohon pulenya tuh dari jauh daun Gue pemingan baru sekarang terutama ini juga bakal dipotong-potong nih ini pokoknya tuh aslinya tuh tingginya banget ngeliat-ngeliat ini ini tuh diunding-potong, tembusnya jadi ntar kita lihat cukup nggak tingginya, Mas Oke sih rencana mau kesini ntar Kim berapa hari yang lalu Om Agus dan Bang Bang Su udah komunikasi sama gue lewat Whatsapp menunjukin beberapa poni ini yang gue suka hahaha dari Lembang jam berapa? jam 11 11 malam terus ini, tadi Om yang bikin setengah 4 ya? iya tapi yang harus dilakukan pertama adalah menentukan titik tapi ini nih ya sih, ini nih si bulung bulung ini masih bulung jangan jangkin heishan itu bagus, bagus harus harus di cek dimasukin disini oke, siap nggak parking ternyata titiknya disini cukup nggak ya? nanti ini digali dulu buat untunya, buat tumbangnya satu meter aja ke bawah satu meter dua puluhan lah kok itu cukup 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 nanti prosesnya per game itu kan dikarek tuh nah ntar masuk sininya kalau digotong kalau digotong itu berat banget ya? kalau digotong itu berat banget ya? berarti dikarek tikit-tikit? berarti ini sekarang sambil dikarek ini gali atau gitu? ini biasanya titiknya dimana pak? ini di sini di sini di sini di sini kalau misalnya ternyata mentok tapi atasnya potong aja gak? ntar tumbuh lagi kan? itu juga berkasih potong gak dulunya ya? iya tumbuhnya cepet gak sih pulang itu? cepet cepet itu kan tadinya di hutan aku ambil sama anak-anak ditanung kita rodi itu di di lapak di panggalan udah ditampung sekitar ini sekitar kurang lebih 6 bulanan oh ini baru 6 bulanan? ntar kalau misalnya itu kita numbuh ke atasnya sih gak apa-apa yang dipotong aja kalau dipotong atasnya jadi ke samping kalau ke atasnya kan kalau ada tubuh lagi potong lagi oh oke 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 tapi sekitar antara 3 bulan sekali gitu ada yang nonton kita ke atas ada yang nonton oh oke 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 guys siap saatnya mengangkut pohon pule dari truk harus masuk let's go nih guys biasanya nih ini diangkat ini baru nanti mobilnya mundur ini semuanya turunin geser dikit-dikit ke dalam gitu guys lihat deh buat pohon segede ini akarnya segitu doang ntar kita lihat detailnya oh 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 Ketika akarnya akar gini enggak? Parking poin itu poin dari daerah mana sih? Ini dari daerah Subang Subang? Tapi selain di Subang, di daerah mana lagi? Jawa-Sumatra rata-rata, oke Namanya pohon pule Ini di daerah Cipune, Garut Ini guys, jadi dari sini Pindah itunya geser dikit Pindah lagi geser dikit Terus gitu Sampai ke sana Sedikit, sedikit, sedikit Lumayan Geser semeter Bersergi dikit-dikit Lumayan cepat Sejengkal doang ini Terima kasih telah menonton! Mulai masuk ke area afiarinya guys Terima kasih telah menonton! Oke guys, sekarang udah jam delapan Udah kurang lebih satu jam Tapi ini Udah sampai situ Ini oke loh Cuk, lumayan cepat Ini sambil nunggu Gue akan baca Ini deh, tadi gue Nyari-nyari tahu Tentang pohon pule Atau pulai Jadi pohon pule atau pulai Adanya nama pohon Dengan nama Botani Alstonia Skoaris Pohon ini dari jenis tanaman keras Yang hidup di Pulau Jawa dan Sumatera Berarti tadi betul informasinya Dikenal juga dengan nama lokal pule Kayu gabus Lame Lamo Dan jelutung Ayo, kalau di daerah kalian Sebutnya apa? Kualitas kayunya Tidak terlalu keras Dan kurang disukai Untuk bahan bangunan Karena kayunya mudah melengkung Jika lembab Tetapi banyak digunakan Untuk membuat perkakas rumah tangga Dari kayu dan ukiran Serta patung Pohon ini banyak digunakan Untuk penghijauan Karena daunnya Hijau mengkilat Rimbun Dan melebar ke samping Sehingga memberikan kesejukan Kulitnya digunakan Untuk bahan baku obat Berhasil untuk mengobati penyakit Radang tenggorokan Dan lain-lain Oh gitu Pohon pule ini dapat mencapai Bisa sampai 40 meter guys Daunnya hijau mengkilat Dengan bagian bawah daun Berwarna lebih pucat Daunnya menjari Dengan jumlah 3 sampai 10 daun Dan petiole Sepanjang 3 cm Bunganya mekar Di bulan Oktober Dan memiliki aroma yang harum Biji dari pule Berbentuk oblong Dan berambut Kulit kayunya Tidak memiliki bau Namun memiliki rasa Yang sangat pahit Dengan getah Yang cukup banyak Batangnya berwarna hijau gelap Bunga pule merupakan Tipe bunga majemuk Dengan kelopak gula telur Berwarna putih kekuningan Buah tanaman ini Berbentuk pita Berwarna putih Dengan panjang 20 sampai 50 mm Biji berukuran kecil Biji berukuran kecil berwarna putih Dengan panjang 1,5 sampai 2,5 cm Akar atau yang disebut dengan jangkar Tanaman berbentuk tunggang Dan berwarna coklat Jadi bukan serabut Tapi tunggang Pencucian dan perubusan Kulit batang sebanyak 10 gram Dengan 1 gelas air selama 15 menit Oh Bisa bermanfaat juga nih Sudah informasi Mengenai pohon pule Keren ya Oke ini sudah bergeser lagi Let's go Bismillah Kita begini dari sana Jadi masuk ke area kolam Masian nih kayaknya pada Poh sana Pandula atau gimana? Serapan dulu aja yuk Serapan dulu Jadi mending yang sampai sama dulu Baru serapan Serapan dulu Sekarang serapan dulu Nanti-nanti Sudah kan sudah serapan dulu kan Sudah serapan dulu Serapan dulu yuk Oke guys serapan hari ini nih Masih buduk Ikan tongkok Buat makan Oke guys kita lanjutkan lagi yuk Setelah makan kita lanjut lagi kerjanya Sub indo by broth3rmax Pak Edi beraksi bukan apa-apa Dia takut kolam dia hancur Gue tau itu Masih buduk pasang batang Tadi ini bisa 40 meter ya? Bisa Baca tadi ini Bisa Bisa Nah kalau yang di Kalimantan Itu Banyak pulih air Itu kalau dia Bisa kita sebutnya Pohon gabus Jadi di akar itu bisa ngambat Oh? Ya Orang buat kok itu yang buat Nah itu Misinya Budetannya itu Iya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Subscribe Selain The Hakims Afiari Subscribe juga The Hakims Channel The Hakims Junior Dan juga The Hakims Story Oke Yang narik ininya Tuh Charlie ST12 Ini Charlie ST Money Pasirnya posirnya naik Daunnya pasti itu tuh Kalau enggak pada patah Kita lihat detail daunnya Yang tadi gue ceritain Yang tadi bilang ini Daunnya itu mengkilat Bawahnya pucat Ini Karakter Karakter daunnya Ini mengkilat Pucat Nah Disini juga Enggak terlalu keras Gimana banget Jadi depannya itu Jadi Seperti ini Iya 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 Gini ya Oh iya bener Gini Oh iya bener Gini Gini Guys ini deg-degan Karena ini kan Atasnya pake kurungan Jadi takutnya gini Klok Gue pengennya pas Jadi enggak usah dipotong Ini guys nih Momen-momen bener-bener Gue tunggu-tunggu nih Pas momen gini Mudah-mudahan pas Mudah-mudahan Enggak mentok Mulai naik guys Mulai naik Naik pohonnya Cita tuh Momen-momen gini tuh Momen-momen istimewa Seneng banget Karena ini awal dari kehidupan Sepohon ini guys Dan ini bisa nemenin Sampai Gue tua Udah tua sih Sekarang juga Oke Ya, ya, pas ya Tres no Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ada Pak Eko Oh iya, untungnya ini Lengkap cekangnya Lengkap cekangnya Pak Eko Lasnya gila, cepet banget dan rapi banget Ya jadi seolah-olah ini udah jadi semua bawaannya kan Gak ganggu lagi Gak keliatan pohon baru Kuas Pak Ji Kuas, super ini Super ya Gak biasa Ini juga jauh Ini harus Interior terbaik di seluruh dunia Oh my god Jadi kita improve memang tujuannya itu Terus berkembang Yang mana yang kosong Kita cover terus ya Oke, mudah-mudahan ini bisa Menjadi referensi aviari Referensi di dunia aviari Gue mau ngomong aviari di dunia gak enak Di dunia aviari Ya kan, emang banyak yang lebih bagus juga Tapi ya Ini alhamdulillah Para ahli mencurahkan semua kemampuannya Untuk menjadikan ini jadi luar biasa Oke? Doakan guys Eh iya follow Follow IGnya Jangan lupa Poki KKIE 08 ya Kemudian follow juga Alipen Subscribe juga Alipen Ya Pak Edi? Belum ada gak apa-apa lah Pokoknya Pak Edi nyusul ya Dan juga terima kasih buat Lembang Park Enzu Om Agus Luar biasa Top 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 Mantap Sing Tubuh Subur Sing jadi adem Karena Mas Herna Sing Mang Paat Anjun Sing Betah Ridenya Iya Sing Tubuh Subur Sing Mang Paat Sobnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton